ini ikan semuanya katanya kalau ada kopi enak banget oh ini pencet lagi kita ambil deh sekarang aku mau ke destinasi yang pertama aku mau jajan karena lapar tadi baru serapannya dikit banget cuma makan snack bar gitu banyak sepeda juga lihat wuuu sepeda di mana-mana sudah ada teman-teman yang lakukan wauw dia kayak gini pemandangan di belanda ini aku lagi nunggu tram di halte bersih disini bersih banget sampai ketemu disana nah nah jadi berbeda dari di talin kalau di Amsterdam itu kita kita tapnya dua kali tap baru masuk sama tap keluar jadi kan kalau di talin itu cuma sepali bangkas masuk ya kalau disini tap in sama tap out tuh nah teman-teman sekarang aku lagi ada di jalan Albert Shweep disini banyak stand-stand yang jualan kayak gitu aku mau jajan nah ini dia tempatnya teman-teman namanya ini 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 salah satu jambilan atau pelanan khas orang dendam klik lah yang ini 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 yang ini 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 so we make it madame it's very very hot be careful this is for you start here madame and then the chocolate thank you jadi ini dia stroopwafel nya lumayan ya jadi dia original tapi atasnya dibalur coklat lagi karena aku mau coba makan bismillah tapi buat orang yang suka orang yang kurang suka manis bisa kan kemanisannya tapi coklatnya biasa aja sih bukan yang istimewa banget kayak gimana tapi enak ini buat sembilan kayaknya kalau ada kopi enak banget ini aku ikut batalufi tukang souvenir karena di luar hujan jadi temen-temen tiga hari ini di sini akan hujan terus berasaan perkembangan cuaca tapi semoga kalau kehendak Allah berbeda ya semoga cerah di sini selama aku di sini ya tapi walaupun hujan juga enggak apa-apa sih yang penting tidak mengurangi keseruan aku eh sekolah amsterdam enggak sepotong tapi ini buat lakukannya kebanyakan deh manis suami aku kok udah dia bisa berdua nih cocok buat berdua soalnya manis gitu loh hmm 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 awalnya sih ini nggak terlalu garing ya karena mungkin masih anget karena dia fresh baru dibikin gitu kan tapi setelah malah kelamaan dia agak garing gitu tapi garingnya bukan garing yang crunchy kayak gimana tapi garing biskuit gitu loh and the last bite hmm habis Alhamdulillah di tempat aku berteduh tadi di tempat aku berteduh tadi ternyata ini dia jual souvenir juga atau aku selain beli aja ya lihat deh sepertinya lucu-lucu banget aku pengen beli ini ini buat anakku kan anakku suka kipas suka baling-baling yang mana ya yang mana ya aku udah ambil satunya nih bagus juga nih lucu-lucu banget yang ini lucu-lucu yang ini lucu-lucu lucu-lucu apa yang ini lucu-lucu juga itu ujannya kecil-kecil tapi banyak sekarang aku mau ke tempat yang selanjutnya ternyata snack yang mau aku makan si Poverges itu dia bukannya nanti hari Rabu aku sekarang aku mau coba eh makan sini yang asin terus untuk ke tempat sana aku harus naik metro dulu ya sebagaimana metro pada umumnya di bawah tanah nah jadi tadi aku udah beli online si kartu kendaraannya nama providernya itu GVB tinggal scan aja oke hei hei pagi banget ya makanya harus hati-hati banget kalo yang tak kupu tinggin kayaknya cocoknya ini sendiri lihat guys ada siapa-siapa tempatnya teman-teman teman-teman ini dia tempatnya teman-teman ygち yang nofrens hari ngendel disini dia ada aneka olahan makan-makan yang bahan dasarnya itu iskan kayak gini nih ikan makanya kayak gini tapi ini bukan yang mau aku beli selamat menikmati ya, kayak fish and chips itu ya, ikan goreng terus ada sausnya, kayaknya saus mayo wah, leper banget untung disini udah tepat pesong sedikit mau di luar tapi hujan kita coba ya, disini mah ikannya lembut banget orang sunda jadi, dia rasanya itu gak yang terlalu kuat banget light banget rasa ikannya tepungnya juga walaupun crunchy tapi bukan yang tepung tebal gitu tepung yang tipis terus ini jadinya tebal banget terus ikannya tebal banget tebal banget terima kasih ini ikan semua kuat yang digorengnya cek banget yang sausnya itu saus mayo jadi cocok banget kayak ada asem-asemnya, ada creamnya juga ada, kok banyak perpeduan yang pas terima kasih buat yang gak terlalu suka asem jadi cocok banget yang makan ini surely what habis habis enak merupakan suatu keputusan yang tepat aku pakai jaket ini, tadinya aku cuma lupa mau pakai coat aja yang ya itulah biar keliatan karena anggun li aku cuma pakai ini karena di luar lagi hujan terus anginnya besar banget besar banget anginnya terus ini kan water resist ya jaketnya sekarang kita coba terus ke sebelah sana ya kita lihat ada apa aja pokoknya sepanjang jalan ini dari tadi itu tuh menjual souvenir semua sampai aku bingung aku bingung aduh insyaallah banyak banget disini lebih bervariasi tapi akan juga gak kalah bagus sebenarnya oh ini dari karet terus yang bikin aku tergula tuh ini tampilan gue kasihnya yang bentuk yang tulip enggak 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 yang warna pink yang putih kayak gini enggak 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 hujan dan anginnya gede disini aku baca ini kan temen-temen sekarang 40 km terpajam jadi pakai payung tuh tidak berguna temen-temen karena jadi kebalik payungnya aku udah di amsterdam central amsterdam central station gede banget ya ternyata kurang lebih kayak gini temen-temen pemandangan amsterdam di kalas ninja nah ini dia ini ini jadi dia french fries gitu terus kita bisa pilih sausnya enggak 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 1 iki enggak enggak Itu aku pelu jam semua ya, takut kepadanya Tadam! French fries with 2 jenis saus Tapi aku lagi nyari tempat duduk dulu nih Tadi yang diam di mana aja dia Di itu, diusir Sebenernya ini udah Gerimis dikit sih, tapi aku pakai gerimis yang pusing gitu loh Oke teman-teman nih Makanan aku Gak ada kursi, gak ada tempat buat tempat kamera Jadi bingung nih di mana Coba aku sambil pegang ya gopronya Mungkin gak? Mungkin sih Yaudah Bismillah aja ya Aku ngembung sekali gak wajahku Gak apa-apa ya Bismillah Aku nyobain yang tracloma yuk Aku nyobain yang tracloma yuk Padang Yang lebih pisos Gipis itu katanya Cuman ada di sini Kalau kata Owen ya waktu itu Ini Mereka gini Dia cenderung Manis tapi ada asinnya Ada asinnya sedikit Kalau tracloma yuk emang pasti enak Gimana gimana juga Tentang Travel mayu Hmm 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 Emak Terus Terus Ekstur kentangnya dia yang Kalau luarnya itu dia Garing, crunchy tapi dalamnya lembut Terus dia benar-benar piyur kentang bukan yang ditambah tepung atau apa gitu Hmm Hmm Untung aku pesan yang kecil Karena kalau yang sedang atau yang gede Bisa-bisa aku kepenyangan Ini makan mamaku Dapur 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 Aku lanjut makan dulu ya Ternyata pegel Hehehe Tangan kiri sambil pegang French fries sambil Pegang gopro juga Terus sekarang aku mau datang ke salah satu tempat jajanan Namanya Febo kalau nggak salah Jadi dia tuh kayak vending machine Jualan aneka cemilan gitu Nanti kita lihat disini ada apa aja oke Cucu Ternyata ini teman-teman nih Kehalangi namanya Febo Nah disini vending machine-nya Tumain banyak banget Sebenernya aku pengen cobain frikandel ya Cuman kan itu ada Dalamnya bahan nasarnya ada dagingnya Aku nggak tahu dia hal apa nggak Nah ini tuh aku nggak tahu nih Dia di satu kolor ini nih Aku mau beli Bambi karena dia pegan Dudunya pegan sih Tapi aku nggak tahu nih yang mana Bambi Pintal C Apa sih bahasanya Bentar ya aku cek dulu deh Oh jadi yang ini yang agak hitam Bambi Yang bawahnya ini yang Satunya lagi yang vital J Vital Y apa sih namanya Ya udah jadi caranya Kita tekan dulu Tungguhnya Terus kita tap Oh dipencet lagi Kita ambil deh Wuuu Jadi ini ada yang isi ya dari belakang Ini dia Misalnya Kita coba dulu Isya Allah Masih panas nih Karena apanya kan Nah pasti dalamnya sayur Tapi ini kulitnya garing banget Dalamnya sayur kayaknya ada kentang Terus ada daun bawang sama wortelnya gitu ini kayaknya bukan wortel deh, yang merah apa ya? walaupun bukan kentang temen-temen yang putih itu di rice noodle katanya kusih panas udah aku tunggu gini juga udah mau coba experience beli cemilan kayak gini pakai vending machine, belinya di Pebo ya kalau di Amsterdam ini segini harganya 3 euro 3 euro, 50.000 kalau mau murah, bikin sendiri oke maka aku 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 Terima kasih.